Ini adalah lanjutan kuliah minggu sebelumnya tentang pengenalan statistika Di minggu kemarin kita sedikit belajar tentang statistika Saya ulas sedikit disini Jadi kalau secara ringkas ilmu statistika itu bisa didefinisikan sebagai proses Menganalisis data itu adalah statistika Tetapi statistika secara komprehensif secara menyeluruh Kita bisa statistika dapat didefinisikan sebagai sebuah pola pikir Jadi statistika bukan hanya ngitung-ngitung angka saja Tapi keseluruhan proses menggunakan metode ilmiah Kuncinya itu metode ilmiah Untuk menjawab pertanyaan dan mengambil kesimpulan Itulah statistika Jadi keseluruhan prosesnya Jadi bagaimana kita Kalau ingat kemarin Misalnya kita punya pertanyaan yang ingin kita jawab melalui proses penelitian Kita proses statistika itu melingkupi Bagaimana kita mendesain studinya Apakah melalui observasi atau eksperimen Bagaimana kita ambil datanya Apakah melalui survey dan sebagainya Terus bagaimana cara kita menjelaskan data Oke menjelaskan data Bisa dengan angka Nah itu yang kita pelajari hari ini Jadi materinya hari ini adalah Ini Oke ini minggu kedua Ini kulah minggu kedua Tidak ada yang join Oke ini materi minggu kedua yang kita diselesaikan sekarang Dan Lewat grafik Grafik itu nanti minggu ketiga Jadi grafik Ini nanti kita bahas di Sebagian kita bahas di minggu ketiga Jadi ini materi minggu ketiga Gimana cara buat grafik Minggu Nomor tiga Oke Terus minggu-minggu selanjutnya Kita akan menganalisis data Kita akan menggunakan statistik untuk menganalisis data Dan membuat kesimpulan Nah minggu ini kita bahas Bagaimana menjelaskan data dengan angka Oke Penjelasan data dengan angka Itu secara Menjelaskan data dengan angka Oke Itu disebut sebagai Statistik deskriptif Jadi statistik deskriptif itu sebenarnya adalah Bagaimana kita merangkum Informasi yang berupa data Oke Kedalam Dalam bentuk angka-angka yang representatif Jadi statistik deskriptif itu definisi adalah Berupa angka-angka Yang merangkum karakteristik sejumlah data Kata kuncinya itu adalah Merangkum karakteristik sejumlah data Jadi bukan sekedar angka Tapi dia Dia membawa informasi tentang kumpulan data Oke Nah Angka ini Oke Saratnya itu dia harus mudah difahami Oke Mudah difahami Dan memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan Mudah difahami dan Mudah dimengerti ya Tetap Insinya yang mudah dimengerti Jadi Deskriptif Deskriptif Statistik itu Membantu Membantu Mendapatkan gambaran kasar Oke Sebelum melakukan analisis yang Kompleks Saya ingin tahu data saya Seperti apa Nah itu kita gunakan Statistik Deskriptif Nah Bentuk-bentuknya Itu dapat berupa Pengukuran pusat data Nah kita akan bahas ini satu-satu nanti ya Pengukuran pusat data Pengukuran sebaran data Ini sebaran data Pengukurannya seperti apa Lalu ukuran relatif Ukuran relatif itu Jadi ada namanya Persentil Dan lain-lain Kita bahas Juga di Kuliah malam ini Oke Sebelum kita lanjut Ingat kalau Minggu lalu Kita diskusikan tentang Cara membuang data Misalkan Kita Mengumpulkan data dengan Eksperimen Oke Atau melalui Desain eksperimen Yang berupa pengamatan Oke Formatnya bisa bermacam-macam Formatnya bisa bermacam-macam Oke Formatnya bisa bermacam-macam Oke Misalkan kita dapatkan Datanya dari survei Surveinya itu Dia isi Gender Atau jenis kelamin Dia juga mengambil Data suku Dia ada data Asal Oke Bisa juga kita minta Data usia responden Penghasilan responden Dan sebagainya Dan sebagainya Oke Berdasarkan pada Apa Tipe data tersebut Kita bisa bikin Klasifikasi Oke Klasifikasi Ada data yang disebut Dengan data Kualitatif Kualitatif Ada Kualitatif itu dari kata Kualitas Oke Kualitas berarti dia Dia pinter Dia sedang Dia kurang pinter Dia bodoh Dia idiot Itu kualitatif Dia sangat cantik Cantik Biasa aja Agak cantik Kurang cantik Misalkan ya Terus ada Oke itu Itu yang Itu menggambarkan kualitas Oke kategorikal Ada juga data yang sifatnya Kuantitatif Kuantiti Nah ini dia Angka-angka yang sifatnya Numerik Dan ada juga Yang disebut Kelompok data Yang disebut dengan Data yang Sifatnya ordinal Oke Apa yang disebut dengan Data kualitatif Data kualitatif Adalah data yang merekam Kualitas Atau karakteristik sampel Misalkan Warna mata Warna mata itu kan Nggak ada angkanya Hitam Coklat Biru Dan sebagainya Jenis kelamin Atau gender Laki-laki Perempuan Waria Misalkan Terus Partai politik Ada ya Partai politiknya PKS Garindra Sebagai macam Opininya misalkan Opini Pendapat orang Kalau kita Ambil datanya Dia bilang kan Cuma nilainya setuju Tidak setuju Atau abstain Dan sebagainya Itu jadi Data kualitatif Atau kategorikal Jadi data yang kita Kelompokkan Tipe kedua Itu data Kuantitatif Data kuantitatif Merupakan rekaman Hasil pengukuran Atau perhitungan Misalnya Berat Oke Berat Ini kan dia Angka kan Berat Angka beratnya Misalkan 10 kg 15 kg 20 kg Usia 2 bulan 5 bulan 7 bulan 1 tahun 2 tahun Dan sebagainya Usia Balita Waktu perjalanan Dari Kos-kosan ke kampus Kan dia ini Angka juga Ini kan bisa direpresikan Dengan angka Ada yang 10 menit Ada yang 30 menit Ada yang 2 jam Ada yang Tala Jumlah hewan Di kebun binatang Ada 10 Ada 10 kuda 15 anjing Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi data-data Yang direpresentasikan Dalam bentuk angka Itu kita sebut Sebagai data Kuantitatif Nah yang ketiga Itu data Buatan Kita sebut sebagai Oke Apa beda Sebelum masuk ke sana Apa bedanya Antara data Kualitatif Dan kuantitatif Jadi kalau misalkan Kita angkakan Data kuantitatif Misalkan dia Warna kulit Hitam Coklat Hitam Coklat Sawo mateng Kita kasih Misalkan dia Satu Dua Tiga Empat Di setiap warna itu Nah angka-angka Di sana itu Tidak punya makna Sedangkan ada Angka pada 2 Data kuantitatif Itu kita bisa gunakan Untuk operasi Matematis Nah yang terakhir Itu data ordinal Itu Antara data Kualitatif Dan data Kuantitatif Jadi datanya Sebenarnya Dia itu data Dia itu data Dalam kategori Dia itu data Kualitatif Namun dikasih skor Misalkan skor Satu sampai lima Nah data ordinal ini Karena dikasih skor Dia bisa Dihitung Seperti pada data Kuantitatif Contohnya misalnya gini Seberapa Sukakah Anda Kuliah di Prodi Kimia on Digma Jadi skornya itu Nol Sampai lima Satu sampai lima Satu itu Sangat tidak suka Lima itu sangat suka sekali Nah itu kan bisa Bisa Jadi Jadi apa namanya Kategori yang tadi itu Kita angkakan Sedemikian sehingga Dia punya makna Itu namanya Data ordinal Jadi data ordinal itu adalah Data kualitatif Yang diangkakan Sedemikian Hingga kita bisa Memprosesnya Secara matematis Terima kasih